Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan share atau berbagi tentang sebuah aplikasi untuk membaca Al-Quran via handphone dimana tidak banyak orang yang begitu tahu fitur-fitur lain sebetulnya yang di aplikasi ini dan aplikasi ini menurut saya aplikasi terbaik dari aplikasi-aplikasi Al-Quran lainnya nah ini namanya Al-Quran Indonesia logonya seperti itu kemudian kalau kita cari di playstore seperti ini kita coba cari disini kita cari Al-Quran Indonesia keyword nah ada di list kedua ya yang ini list kedua namanya Al-Quran Indonesia publishernya adalah Andi Susilo yang kedua ini oke karena saya sudah menginstallnya saya coba open bisa dari yang tadi ya di halaman utama ini adalah menu-menunya ada 5 ada baca Al-Quran terakhir membaca pencarian jadwal sholat dan pengaturan ini fitur-fitur yang ada disini menarik sekali ada yang membaca Quran baca Quran ini kita bisa mencari membaca mau dari mana ayat berapa dan seterusnya dan misalnya kita mencari secara cepat misalnya saya di Al-Anfal pilih Al-Anfal kemudian saya ingin nyari ayat keberapa tinggal klik bagian atas tadi bagian atas ini klik kemudian misalnya ke 86 ayat 86 oh ternyata tidak ada 86 1 sampai 75 disini berarti ke 70 misalnya oke nah dia akan langsung kesini yang menariknya lagi kita bisa membacanya tanpa harus scroll-scroll tangan dengan menggunakan tanda panah ke bawah bagian atas yang ini ini nah dia akan scroll sendiri seperti ini dan kita bisa mempercepat atau mengurangi atau melakukan pause pada bagian control bar di bawah ada mempercepat menggunakan tanda plus ini akan cepat geraknya nah ini akan lebih cepat ya ada yang memperlambat bagian tanda minus seperti ini dia akan lebih lambat jadi kita baca bisa lebih santai ada untuk memberhentikan sementara atau pause disini pause ada untuk menutupnya kembali nah ayat kuran ini juga dilengkapi dengan bacaan kurannya terjemahannya dan terjemahan kata per katanya jadi kita bisa melakukan setting gitu ya mau menampilkan apa misalnya saya oh saya memang tidak mau menampilkan terjemahan per katanya bisa tekan tombol titik 2 di paling atas kanan disini kemudian ke menu setting atau pengaturan kemudian di bawah ada kata demi kata diaktifkan disini nah ini saya coba offkan kita kembali lagi maka dia akan hilang perkata artinya atau saya ingin bacaan karena saya sulit misalnya membaca ayat kuran dalam bentuk huruf arab ingin huruf basenis ya kita cari juga ada disini kita cari nah ini nih aktifkan latin ya klik nah ada ya makan nah kan ini oke kembali lagi ke halaman utama misalnya saya al-fatihah dan kita juga bisa mendengarkan dengan cara mendownload dulu suara dari al-quran ini misalnya surat al-baqarah di paling atas ini ada klik logo download disini nah muratal ini akan didownload kemudian suaranya siapa mas hari rasyid dan seturun jika ya misalnya batal saya ada yang sudah misalnya surat al-fatihah ini sudah klik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim nah seperti itu jadi kita juga bisa mendengarkan dengan cara mendownload audionya dulu ini menarik ya ini downloadnya saya baru al-fatihah yang mendownload jadi kita harus punya ruang memory yang besar yang menarik yang menarik lagi kita ada yang namanya bookmark bookmark ini adalah bisa dibuatkan untuk menyimpan bacaan terakhir kita kemudian menyimpan ayat-ayat yang mungkin saja menjadi penanda terhadap sesuatu atau hafalan atau apapun misalnya disini ada nih bacaan terakhir klik aja misalnya dalam surat lihat nah ini adalah bacaan terakhir saya tadi ya 40 misalnya saya sudah baca nih sampai 50 jika ingin menandai di klik aja ini di klik ya kemudian disini klik tandai berakhir membaca oke maka ketika saya kembali ke bookmark otomatis ini terlihat terakhir membaca jadi ayat 50 itu jadi enak ya ketika saya membaca di klik nanti akhir membaca akan ada disini yang berikutnya misalnya saya akan menandai Anissa ayat 13 klik nah kita bisa tambahkan ke ke bookmark kesini ini saya bisa bikin folder misalnya saya bikin hafalan klik hafalan nanti otomatis si Anissa ayat 13 ini akan masuk ke bookmark kita lihat nah ini paling atas ya di bookmark bulan tanggal sekarang jam 5 lebih 8 kayak gitu oke selain itu kita juga bisa meng-share atau bahkan meng-copy paste file atau ayat ini ya misalnya saya hilangkan dulu untuk latin bahasa inggrisnya hilangkan nah jadi seperti ini ya eh maaf bukan artinya ada tapi latinnya nah seperti ini saya klik disini copy ayat misalnya saya akan kirimkan ke WA paste disini oke nah disini sudah ada nih otomatis seperti itu enak ya nah selain fasilitas fasilitas atau fitur-fitur tadi ada juga di halaman utama ini karena ini gratis ya sehingga banyak iklan tapi kalau misalnya mau yang berbayar juga ada bacatan terakhir bisa melakukan pencarian misalnya tentang sedekah gitu ya maka dia akan muncul ayat-ayat tentang sedekah misalnya tentang apa tentang riba go ini muncul ayat-ayat tentang riba jadi kita bisa melakukan pencarian dari semua berapa jumlah ini kemudian jadwal sholat disini ada jadwal sholat ini jadwal sholat ini kita bisa melakukan setting alarm ini kebetulan saya dimatikan alarm kalau di klik ini misalnya ada suara azan maka nanti akan terdengar azan jam 11.40 saya matikan dan aktif bisa jadi kebetulan waktu sekarang waktu subuh jam 5 lebih 11 maka dia akan aktif itu berikutnya yaitu terbit jam 5.20 kita juga bisa meng-setting waktu di mana misalnya di parangpong kekuatan bandung barat kemudian yang bagusnya kalau kita berpergian tidak tahu arah kiblat disini dia memberikan fasilitas kiblat mencari klik nah disini akan terlihat arah kiblat kemana kalau tinggal hpnya ditidurin kemudian kita bisa melihat arah kiblat kemana mantap ini aplikasinya lengkap ini juga bisa melihat jumlah jadwal kalendar selama 30 hari untuk bulan ini lengkap tadi yang terakhir pengaturan pengaturan ini yang tadi ya terkait misalnya oh saya terlalu kecil ukurannya ukuran fontnya bisa ditambahkan jadi besar sehingga bisa mudah dibaca ada tajwid untuk pewarnaan seperti ini untuk guna idukom terus ikhlab ikhla kolkola itu akan terlihat karena di on seperti apa terlihatnya misalnya surat al-baqoroh ini ada warna-warna ini menunjukkan tadi terkait tajwid seperti itu ini murotalnya siapa masyari rasid ada banyak suara-suara korinya bisa kita pilih kemudian kemudian kalau ingin menghapus iklan bisa melakukan kegiatan donasi disini silahkan di informasikan aja disini oke itu aplikasi al-quran yang saya pakai dan menurut saya ini yang terbaik karena fiturnya sangat lengkap terintegrasi dari mulai membaca tajwid menandai kemudian terjemahan per kata dan sebagainya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh